Intro 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 Halo guys, balik lagi sama gue VIDE Di channel Java Pet & Co Hari ini Gue mau Bahas apa ya Jadi kemarin ada yang DM Beberapa ada yang nanya Tuh Saya kalau mau mulai Main Banda kutip ikan koki Piara ikan koki Harus gimana? Apa yang harus saya siapin? Nah sekarang gue mau coba jelasin Step by stepnya Sejauh dari pengalaman yang gue tau Main ikan koki itu Gak cuma ikan koki sih Semua ikan ya Kita harus belajar untuk Piara airnya dulu Dan juga kita kenalin dulu Karakter ikan koki Plus minusnya Kekuatan kelemahannya Nah itu harusnya kita pelajari dulu Oke, nah sekarang coba gue Jabarkan satu persatu ya Yang pertama Kenalin dulu karakter ikan koki Ikan koki itu ikan yang Makannya banyak Kotorannya juga banyak Jadi kotoran yang dibuang itu Hampir setara dengan makanan yang dia makan Maksudnya gini Misalnya dia makan 10 gram Nah kotorannya juga hampir 10 gram Gitu loh Nah, dan ditambah karakter ikan koki kan Yang gini Banyak orang belaikan koki itu kan Karena ikan koki katanya lucu Bulet, gemuk-gemuk Nah artinya kan Ikan koki yang banyak disukai kan Yang gemuk dan bulet-bulet ya Nah, untuk mencapai ikan koki Yang gemuk dan bulet-bulet itu Kan kita harus sering kasih makan Kita harus banyak kasih makan Supaya dia gemuk dan bulet-bulet itu tadi kan Nah, karena dia dikasih makannya banyak Artinya kotorannya juga banyak Nah, kalau kotorannya banyak Ya kan, pasti kan level amonianya Atau tingkat amonianya juga pasti tinggi Nah itu, itu dulu yang harus kita ketahui Nah, setelah itu kita baru Belajar untuk biara air Nah, teori pertama ya Teori pertama sejauh yang gua tau ya Sistem filtrasinya ikan koki itu Katanya Persentasenya adalah minimal 30% dari volume Volume air di tank utama Nah, contohnya gini Misalnya tank kita 2 x 1 x 1 Atau 1 x 1 x 1 Artinya 1000 liter berarti kan 1 x 1 x 1 Berarti volume airnya 1000 liter Nah, sum Sistem filtrasi yang bagus Sesuai dengan standar itu adalah 30% Artinya Untuk tank utama yang 1000 liter Sistem filtrasi yang bagus Volume airnya itu harus 300 liter Minimal 300 liter 30% Jadi Setelah itu maka kita bikin lah Entah itu sum filter Kalau untuk 30% Kayaknya yang paling memungkinkan untuk dibuat Adalah modelnya sum filter Kayak disini Tank utama di atas Sum filternya di bawah Nah itu Jadi kalau 1 x 1 x 1 kan 1000 liter Nah berarti kita Tanknya Sun filternya 300 liter Nah tinggal diukur aja Berapa kali berapa yang Mencapai volume airnya 300 liter Nah itu yang pertama Yang kedua Kita bagi menjadi Sistem filtrasinya kita bagi menjadi 4 atau 5 sekat Dengan 3 tipe filtrasi Yang pertama adalah Filter mekanik Filter mekanik itu Untuk menyaring kotoran Menyaring kotoran Dari yang Skalanya besar Menjadi ke lebih kecil Ya Ini kita bicara sistem filtrasi yang standar Mekanik itu bisa apa? Bisa matte Bisa foam Bisa kapas Tinggal kita mau pilih yang mana Ya matte itu ada jet matte Ada matala matte Di kita juga ada filter matte Ya Kemudian foam juga bisa Black foam White foam terserah Atau kapas Motable Motipis silahkan Nah itu yang pertama Filter mekanik Yang kedua adalah Filter biologis Atau yang biasa kita kenal dengan Filter rumah bakteri Nah kalau yang tadi Yang filter mekanik itu adalah Untuk Fungsinya adalah untuk menyaring Atau mengfiltrasi kotoran Dari yang besar Menjadi ke yang lebih kecil Kecil Nah filter biologis fungsinya apa? Filter biologis ini adalah tempat dimana Hidup bakteri pengurai Atau yang biasa kita sebut bakteri baik Nah bakteri baik ini fungsinya apa? Ya dia untuk mengurai kotoran-kotoran yang tadi gitu loh Mengurai Dia untuk melawan bakteri-bakteri jahat Ya kan Yang patogen Yang menjadi sumber Penyakit Ya kan Nah itu Dalam benar kutip Dimakan lah sama dia Nah jadi kita butuh nih bakteri pengurai Nah Bakteri pengurai ini kan butuh tempat tinggal Nah tempat tinggalnya itulah Yang kita bilang rumah bakteri Nah itu banyak macamnya Ya kan Jenis-jenisnya Ada Neomedia Kalau kita Neomedia Ada Merinture Ada juga Crystal Bio Ada juga Biobol Ada juga Biokolum Banyak lah Nah itu kalau kita sebutkan jenis-jenis dan brandnya Nah Biasanya filter biologis ini Kalau saya Kalau gue ya Gue gak mau cuma satu chamber Karena Menurut gue filter biologis itu jantung Jantungnya dari filter Jadi biasanya gue akan Gue akan bagi sekatnya itu jadi empat Filter mekanik yang pertama itu satu chamber Filter biologisnya itu gue pecah menjadi dua chamber Karena gue butuh rumah bakteri yang banyak Kalau benar kutip Supaya apa Karena piara ikan koki percaya deh Coba nanti kalian akan Akan alamin juga Pertama piara satu Pira dua Pira tiga Gak lama pasti piaranya banyak Karena edik Ikan koki itu edik Jadi semakin banyak Ikan koki itu hidup di tank kita Kita akan semakin senang biasanya sih Nah jadi gue Gue sudah Sudah menyarankan dari awal untuk Memberikan space lebih Atau konsentrasi lebih Untuk di filter biologis Kayak gitu Jadi gue bikin dua chamber Nah setelah itu Kita masuk ke filter atau ke chamber keempat Nah itu biasanya Chamber keempat itu gue isi dengan lampu UV Fungsinya apa sih lampu UV Nah lampu UV itu sebagai pertahanan terakhir Jika ada bakteri-bakteri Baik itu yang baik ataupun yang jahat Yang lolos Tuan-tuan kutip Sampai ke filter air bersih Nah itu akan dibunuh sama lampu UV Nah sehingga lampu UV sudah membunuh Bakteri atau kuman-kuman yang tadinya lolos Tuan-tuan kutip itu Ketika dipompa kembali ke tank utama Nah di tank utama itu sudah bersih dari Segala macam bakteri Kayak gitu Nah itulah kenapa gue biasa pakai lampu UV Gue sarankan untuk pakai lampu UV Nah tapi lampu UV kalau kita bicara sandang pangan papan Lampu UV itu lebih ke tersier sih Tapi buat sebagian orang itu tersier Tapi kalau buat gue tuh Ya udah bisa dibilang primer itu kebutuhannya Kebutuhan primer gitu lampu UV Tapi gue gak mau bergantung sama lampu UV nya aja Jadi lampu UV itu primer pelengkap Tetap jantung pertahanan kita adalah di filter biologis Nah itu dulu Nah setelah itu kita buat dengan komposisi yang tadi Nah satu hal lagi yang paling Tidak boleh lepas kita perhatikan adalah Siapapun yang piara ikan Itu pasti demen banget kalau Akwariumnya tuh bening Atau bahasa kerennya sekarang kristal clear Nah kristal clear itu selain ditentukan Atau dipengaruhi oleh tadi Filter mekanik biologis dan lainnya Besaran pompa itu juga Atau debit pompa itu juga Sangat berpengaruh Gitu Kenapa sih Kok pompa bisa bikin Akwarium jadi lebih bening atau apa gitu Korelasinya dimana Gue coba jelasin secara simpel ya Jadi gini Misalnya kita punya gelas satu gelas gitu ya Satu gelas Terus kita tetesin Tinta setetes Kemudian kita saring nih Ya pakai kapas aja nih misalnya Kelas yang baru Pertama kita saring kita tuang Ada perubahan nggak? Ada tapi mungkin nggak terlalu kelihatan Kapasnya ada tuh ya kan mulai kita tanya Terus kita saring lagi sekali lagi Mendingan Tiga kali empat kali Berapa kali? Mungkin seratus kali Baru dia bersih Nah disitulah gunanya pompa Debit pompa yang sesuai Contohnya gini Tank kita tadi seribu liter Ya Teorinya adalah Kalau ikan koki itu Butuh Enam kali atau tujuh kali lipat Nah jadi kita pakai Pompa yang enam ribu liter Nah ketika enam ribu liter itu Berarti kan dalam satu jam Itu enam ribu liter air Terdebit Artinya enam kali dari tank utama kita itu Terfiltrasi Gitu Jadi dalam satu jam kita Ya tadi ya Enam kali tuang gelas Nah untuk mencapai Seratus kali tuang gelas Kalau satu jam enam kali Kan tinggal dibagi Butuh berapa jam Tapi kalau kita pakai debit Atau volume pompanya itu Cuma satu kali aja Satu jam satu kali Untuk mencapai seratus kali Kita butuh seratus jam Tapi kalau satu jam Lima kali atau enam kali Kita cuma butuh dua puluh jam Artinya Air kalian lebih cepat beningnya Gitu loh Nah kurang lebih analogi simpelnya Seperti itu sih Makanya kenapa Kadang banyak orang yang suka lupa ya Gitu Bukan lupa sih Mungkin Tidak terpikirkan juga sih gitu Bahwa pompa Kenapa sih kok Kita butuh pompa Ada yang bilang pompa Butuh gede Kenapa? Oh biar mushroomnya Bagus Itu juga gak salah Tapi yang lebih penting Daripada sekedar mushroomnya Jatuhnya bagus gak bagus Ya kan? Ya itu tadi Analogi yang tadi Yang gue sampaikan gitu Karena Sekali lagi Pihara ikan koki Apakah harus mushroom? Enggak juga Tapi Mushroom itu yang terbaik Output mushroom itu yang terbaik Gitu loh Nah itu Kita bicarakan mungkin Di Di sesi lain ya Gitu loh Kenapa output mushroom itu Lebih baik gitu loh Nah Itu tadi yang gue jelasin ya Sistem filtrasi yang memadai ya Gitu loh Nah jadi selain filtrasi yang memadai Yang perlu diperhatikan juga apa Untuk Kita yang Baru Belenai belajar juga istilahnya Kita juga harus mengerti bahwa Populasi Atau kepadatan ikan juga itu Mempengaruhi Ada yang bilang Aduh kok Gue pere ikan koki Enggak gede-gede ya Gue pere ikan koki Enggak gemuk-gemuk Kayak punya lu ya kok gitu Ya mungkin karena gue juga ada gemuk ya Jadi Posisinya gini Ikan koki kan juga Ikan yang growing ya Gitu loh Jadi istilahnya Kalian juga harus tahu Banyak faktor sih Kenapa ikan koki Enggak bertambah besar Enggak bertambah gemuk gitu ya Yang pertama Ya kan mungkin Ikan koki kalian Mungkin bisa jadi Ikan sudah tua Gitu loh Dalam artian Ya ketika kayak manusia aja Kalau udah umur Dua puluhan ke atas Ya kan udah gak mungkin Bertambah tinggi kan Kalau laki-laki gitu loh istilahnya Nah itu juga penting ya Jadi kalian juga harus tahu gitu loh Ikan koki yang kalian piara ini Ikan koki yang masih muda Masih bisa di growing Atau ikan koki sudah tua gitu loh Itu yang pertama Yang kedua juga Kepadatan Atau populasi di dalam akorium kalian juga Itu sangat-sangat mempengaruhi Gitu loh Jadi ada Dulu gue pernah di kasih tahu ya Jadi kayak misalnya Untuk kapasitas grooming ya Ikan koki yang kecil Yang saiznya Sepuluh sentian gitu ya Itu Butuh sekitar Dua puluh lima liter Jadi misalnya Aquarium kalian seribu liter Atau seratus liter nih Ya piara ikan koki yang kecil Empat aja Nah dia akan bisa bertumbuh dengan maksimal Nah kalau yang lebih gedean lagi Ada yang Junior-senior Itu mungkin 50 liter katanya Ini juga bukan teori resmi ya Jadi Apa yang gue denger Dan apa yang menjadi perbincangan Di kalangan teman-teman ikan koki gue lah Gitu loh Nah Misalnya junior-senior 50 liter Nah ntar saiz yang jumbo Atau super jumbo gitu Yang gede-gede banget Nah itu biasanya 100 liter atau 200 liter gitu Nah jadi Itu juga kalian harus ketahui Jadi Kalau memang tank kalian 100 liter Kapasitasnya Ya jangan piara sampai 10 ekor Gitu loh Karena ikan kalian nantinya Gak akan bisa grooming Eh gak akan bisa growing dengan maksimal Mau di grooming kayak apapun juga gak akan bisa Nah itu juga Tingkat kepadatan Atau populasi Gitu Density dari aquarium kita juga Kita harus perhatikan gitu loh Nah Jadi kurang lebih seperti itu ya Jadi Gimana sih cara kita meng-create Ya kan Tempat tinggal Yang Nyaman Tempat tinggal yang Layak Untuk ikan koki kita ya Jadi yang pertama Ukuran tanknya harus ideal Ya inget ya Gitu loh Ukuran tank itu harus ideal Balik ke Kepadatan tadi ya Nah kemudian filtrasinya juga harus memadai Ya filtrasi memadai Terus pompa juga kita harus perhatikan Pompa akan berkaitan dengan apa Output pompanya juga Kemudian Jangan terlalu padat Ukuran tank yang ideal itu berhubungan Dengan Jangan terlalu padat Misalnya Nah Kalian harus tahu dulu nih Mau Mau pera ikan 5 Terus temennya kecil-kecil apa yang gede-gede Nah Kalau yang kecil-kecil ya udah 25 liter Per ekor Artinya Kalau mau peranya 5 Carilah tank Atau bikin tank 125 liter Itu temennya yang gede-gede yang 100-200 liter Yang super jumbo ikannya Ya bikinlah tank yang ukurannya dia Gitu loh Nah jadi saling berkaitan ya Nah kurang lebih seperti itu aja Mungkin nanti temen-temen yang udah nonton Kalau gue jelasinnya agak cepet Atau apa segala macem Mungkin bisa diulang sekali lagi nontonnya ya kan Di pause-pause atau apa-apa Atau mungkin temen-temen ada pertanyaan Yang masih mengganjel di hati Atau ada pengalaman lain lagi Yang mungkin Berseberangan dengan apa yang gue jelasin tadi Gak apa-apa Kita bisa diskusi aja Boleh komen di kolom komen ya kan Atau kontak atau DM gue di Java Goldfish Playground di IG juga Kita coba diskusi ya Karena gue sendiri masih belajar Gue juga masih open for discussion Gitu loh Karena masih banyak hal-hal yang belum gue ketahui juga lah Tapi ini gue jelasin semampu gue Sejauh pengalaman gue dalam memelihara ikan koki Ya kurang lebih seperti itu aja Oke Gue Fide Sampai jumpa di video kita lainnya Oke Thank you